Ilmu yang tidak berokah adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang selain bersumber pada Quran dan Sunnah. Seperti apa? Ya banyak ilmu filsafat, ilmu logika. Yang dipakai untuk mengkritisi Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Lalu dipakai untuk menentang dengan otak dan akalnya. Logikanya bertuburukan dengan Quran dan Sunnah yang sahihah. Itu logika yang keliru. Jadi ilmu-ilmu yang bersumber dari murni otak dan kebodohan atau perasaan. Sehingga menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah akan melahirkan kebidahan dalam beragama. Dalam berakidah, dalam bertauhid, dalam berpemahaman. Melahirkan pemahaman-pemahaman yang keliru. Karena sumbernya bukan Quran dan Sunnah. Al-Tuh sumbernya Quran dan Sunnah tapi metodologi. Cara memahami Quran dan Sunnah bukan dengan alat yang semestinya yaitu ilmu alat. Dengan logika tadi, dengan ro'yu, dengan otaknya tanpa ilmu. Bahasa Arab tidak faham. Membaca Al-Quran juga dari terjemah. Ilmu tafsir tidak mengerti. Ilmu hadis juga tidak menguasai. Lalu dia menafsirkan Al-Quran dari terjemah dengan otaknya, dengan akalnya, dengan hawa nafsu, dengan kebodohannya. Qurannya pasti benar. Hadis sahihnya yang dia fahami pasti benar. Tapi interpretasi dia. Penafsiran dia. Pemahaman dia yang keliru. Itu yang tidak barokah. Sehingga melahirkan apa? Kebedahan. Melahirkan apa? Penyimpangan. Melahirkan apa? Kebencian kepada Quran dan Sunnah. Orang seperti itu akan nyinyir kepada orang yang mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW. Nyinyir kepada orang yang berjenggot. Sentimen kepada orang yang cingkrang. Tidak suka kepada para wanita yang berhijab. Dia berdalil. Dalilnya kadang-kadang bukan dengan Quran dan Sunnah lagi. Tapi dengan tokoh wanita yang terkenal. Tokoh wanita yang terkenal dijadikan rujukan. Tapi wanita-wanita soliha, para istri nabi, para istri sahabiah tidak dijadikan rujukan. Quran dan Sunnah langsung terabaikan hanya karena melihat pengamalan. Orang wanita yang ditokohkan. Wanita itu jauh dari Quran dan Sunnah. Itu yang tidak barukah. Nah yang begitu mah jangan dipelajari. Kecuali mempelajari untuk dibongkar kekeliruannya. Tapi itu harus oleh orang-orang yang spesial. Orang-orang yang berkemampuan. Kalau para pemula atau para tulabul ilmu, jangan. Langsung saja pelajari ilmu-ilmu yang sahihnya dari para ahlinya. Itulah ilmu yang tidak barukah. Ilmu-ilmu yang selain Quran dan Sunnah. Terima kasih untuk mengenai depth di atas kumama. Mengenai 몇 masalahan ayat. Orang-orang yang merupakan pualakannya. Soalnya parahperan, men cantik. Terima kasih.